Nah, di sini sebelumnya saya akan disampaikan bahwa setelah beberapa tugas untuk betul pikirannya. Dutupan kami dari SD, yaitu judulnya Sampah. Sampah dan judul sebelumnya, ini sama rekan-rekan semuanya untuk menyampaikan hasil. Nah, iya kelompok kami adalah satu institusi kami, yaitu tentang betul pikirannya, yang judul, ataupun temannya Sampah. Nah, jadi kawan-kawan, lanjut saja kita masuk ke materi. Jadi, Sampah itu di sini ada beberapa item. Ada asal sampah, ada pengolahan sampah, dan juga ada dampak, dampak itu terbagi dua, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Kemudian juga di sini ada jenis sampah. Nah, untuk itu sebelum kita memasuki lebih jauh, di sini kami akan menyampaikan tentang sampah, sampah yaitu sisa. Berapa sisa, contohnya kita makan es tuntuk atau beres krim, kalau itu tuntuk ada sampahnya. Karena ada cerita dulu, makannya es tuntuk, jangan sampai usah tempatnya, sehingga makannya pelan-pelan, tempatnya dipulangkan, ternyata harus dimakan. Jadi, sampah itu adalah barang sisa, jadi maaf kalau ada yang subuh jawa itu ada namanya sampah juga itu, ada namanya sisa. Jadi, asal sampah di sini setelah kami berdiskusi, yang pertama sampah itu berasal dari rumah tangga, kemudian industri. Kami tidak akan banyak yang kami tuliskan, sebenarnya banyak sekali, tapi buah aja. Karena khawatir nanti dalam menjelaskan materinya, terutama saya pribadi, tidak muasai. Jadi, sepertinya apa, mungkin karena diincir sama Ibu Bidi cari yang rambutnya melukai Deku. Jadi, rumah tangga, rumah tangga ini bukan rumah yang ada tangganya. Satu habitat yang kehidupannya dalam satu tempat berkelompok, habitat tangganya. Di situ, segitari berpasang-pasangan, ada listrik yang ada buah, dan juga anak-anak. Itu namanya rumah tangga. Tapi kalau bagian rumah tangga, nggak masuk dalam habitatnya berarti. Kemudian yang kedua, industri. Industri ini contohnya yang paling mudah, industri yang menghasilkan sampah, bukan dalam arti industri yang menghasilkan limba, tapi sampah. Contoh, kalau di suwok, ya pabrik gendong. Pabrik gendong. Kalau asap itu, polusi. Jadi, pabrik gendong, pabrik gendong tubuh, pabrik kecil, mini yang bisa dipidah-pidah, bukan dalam arti pabrik itu digendong-gendong. Ya, lebih baik dijelaskan, cari sekirikin semua, pabrik kecil yang bisa mengolah hasil kopi, yaitu salah satunya kopi, itu digilip. Diolah dari kopi gelondongan hingga menghasilkan kopi yang sudah siap untuk dioper dan kita bingung kopi. Nah, kulit-kulitnya itu digolong sampah. Nah, itu, itu salah satu contoh industri. Kemudian juga contoh industri lain, yaitu selain pabrik, ya banyak, karena kan sudah tahu semua. Kemudian, pengolahan sampah. Pengolahan sampah ini, ini saya sampaikan untuk wilayah kami, BMS, masih dalam kategori 20%. Jadi, yang 80% acak-acakan. Pengolahan sampah ini, yang pertama memilah. Memilah itu, memisahkan. Ya, kalau bahasa kerennya disortir. Memisahkan, karena sampah itu banyak jenis. Tidak tertolong, apa? Yang tertolong, ya, jenisnya, contoh, sampah. Itu ada yang pasti. Bapak-Ibu, apa namanya kalau sampah berarti? Asoy. 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 Organik, anorganik, kimia. Ya. Organik. Sampah, organik, dan? Anorganik. Organik. Organik. Itu salah satu contoh. Tidak usah saya berpacang lebar. Kita sudah dikatakan tahu semua apa. Terwasa, ya. Contohnya, mengolah sampah. Dari plastik. Dari gunting halus-halus. Tapi dibersihkan bila hulu. Bapak-Bapak di sekolahnya. Kumpulkan kapapati kebanyaknya. Dari bungkus garam sampai dengan bungkus air. Itu diolah menjadi hasil karya. Hasil karya yang memang nilainya luar berbenasa. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Bapak-Bapak salah ngomong. Yolah. Untuk selain sampah plastik. Contoh, sampah-sampah yang lainnya. Itu pengolahannya dibuat untuk menjadi buku organik. Caranya, sebenarnya seperti kata Pak Suroto, kita pakai halinya. Kalau kita guru-guru, walaupun hari kadang-kadang tidak mau. Pakai halinya untuk pengolahan sampah organik. Kemudian ketika mendalur pulang. Mendalur pulang ini memanfaatkan barang yang telah terpakai. Yang memang harus kita buang dan kita ambil kita memanfaatkan kembali. Mendalur pulang. Pulau ini dalam bahasa Inggris. Ya. Lanjut. Jangan lupa banyak pertanyaan. Mudah-mudahan ada yang nanya. Kemudian dampak positif. Dampak positif ini yang bermanfaat. Ya, dampak positif. Di sini ada nilai ekonomi. Andaikan sampah tersebut sudah tidak olah. Hasil karya. Kalau sudah cukup di sekolah itu apa banyak-banyak dijual. Sebenarnya bikin bantal, matras, kasur, santai. Bisa saja bikin kasur. Plastik itu diolah, dibersihkan, dibeli kita sarung kasur. Di pasar. Sebelum masukkan ke sarung kasur. Kasih plastik dulu di dalamnya. Biar apa? Biar enggak nebus ke kita ketika kita tidur. Ya. Bantal begitu juga aja pak. Jangan masuk ke sarung bakar. Aku nanti kuncikan itu ada yang lanjut. Lusuk ke telinga. Masalah bedi kata. Dan ini, itu diolah. Yaitu. Apa ini? Nilai ekonomi. Ekonomi lagi ada nilai jualnya. Walaupun harganya di bawah targa. Namanya tempat. Kemudian, nilai sosial. Sosial itu apa? Terpaling dari hati seseorang yang mempunyai SDM bagus. Karena sosial ini bisa timbul ketika manusia atau orang tersebut dia nilai SDMnya bagus. Itu bisa timbul nilai sosial. Tapi kalau SDMnya belum bagus, tidak ada nilai sosial. Karena SDMnya timbul tolong-tolong ke anak anginya. Dan jadi ada nilai sosialnya. Kemudian lingkungan bisa dimanfaatkan untuk lingkungan. Setelah kita olah menjadi kompos, kubuh, dipersiapkan kubuh organik tersebut itu bisa kita tawarkan kepada lingkungan. Terutama di Suwo. Dikarenakan 2 tahun ini, di Suwo ini mungkin sama kita untuk membubadar. Harga kubuh luar biasa tingginya. Dan juga sulit kita untuk mendapatkannya. Banyak salah satu jalan agar pertanian tersebut tidak terkutus kubuhnya. Maka mereka mengolah kompos, kubuh perganti. Nah itu banyak isu, termasuk saya pribadi karena saya pertanian. Selain saya jadi pesuruhnya para bapak dan ibu. Karena guru ini adalah pembantu pesuruh kesen. Dengan tidak kita sadari bahwa kita ini adalah pesuruh. Pembantunya para wali siswa. Mengapa? Kita masuk anak-anaknya. memberikan ilmu. Jadi berarti kita pembantunya mereka. Kemudian ada dampak negatif. Dampak negatif. Dampak negatifnya itu salah satunya polusi. Polusi. Ya? Oh iya agar dipercepat. Polusi, banjir, dipuluh penyakit. Contoh, sampahnya bisa dipuluhkan penyakit. Jadi ada hewan yang mati. Biarkan saja limon tersebut. Baunya enggak. Kemudian jenis sampah. Jadi tadi sudah sampaikan bahwa ada organik, ada anorganik. Ada B3. B3 tadi apa Pak? Oh iya Pak. Berarti sudah berbahaya. Memang harus seperti itu. Karena saya juga belum tahu. Nah jadi sampai di sini harus di sini karena dia harus kolaborasi. dengan mata pelajaran yang kita sampaikan ke siswa. Jadi dia harus ada kaitannya dari tema yang kita sampaikan. Masuk ke mana? Masuk ke IPS. Di sini masuk ke pelajaran IPA, IPS, BKN, SBK. Bahasa Indonesia, Matematik, Bahasa Lampung. Bahasa Lampung ketika anak memang enggak nyamuk, kita pakai bahasa Lampung kalau dia masuk ke Lampung. Bahasa Lampung, Bahasa Jawa. Di Sukamarga itu 75 persen. Sungunya Jawa, Sunda. Jadi otomatis ya saya berbadi menguasai batu Sunda. Karena daripada saya di suasaya saya enggak ngerti. Kemudian matematik. Matematik mengapa? Ketika kita organik dan anorganik itu pakai perhitungan. Sampurannya dan sebagainya adalah perhitungan otomatik. Terus harga, itu berarti matematik. Punin bahasa Indonesia, tidak positif. Enggak mungkin kita pakai bahasa Ibu terus. Kalau anak enggak nyamuk pakai bahasa nasional. PENCAS yang membutuhkan butuh energi, tenaga, kesehatan. Kalau anak itu enggak sehat, enggak mungkin bisa. Dan butuhnya enggak sehat, enggak mungkin bisa bahasa tenaganya. Jasmani dan kesehatan PENCAS. SBK, SBK masuk. Kenapa? Di situ ada yang harus kita gambarkan. Jangan lupa, anak nanti tanya ini. Kalau sampah, nanti contohnya. Ini loh, kayak gambar. Oh, botol gelas. Ini apa, aqua gelas. Nanti gambarkan. Seperti itu. Pendidikan keluarga negaraan. Sudah positif. Di situ harus memanjung. Pendidikan yang tentang keluarga negaraan. Apa contohnya, Bu? Berkelaku. Berkelaku yang baik. IPS. Sosial. IPA. Yaitu tadi. Di situ kan ada pelajaran fisika atau biologi. Dan sebagainya yang termasuk. Tanjulan. Mohon maaf kalau terlalu banyak penyampaian dari kelompok satu. Yaitu tentang tentang pikiran yang tema tubuh judulnya sampah. Sampai sini kasih waktu cuma satu menit. Kalau ada yang bertanya, kalau tidak, yang tubuh. Terima kasih.